Kota Denpasar saat ini mengalami problematika yang sama dengan daerah-daerah lain, urusan sampah. Jadi, apalagi di musim hujan seperti ini, sampah menumpuk antrian di TPS. Terbentuk pemikiran secara akumulasi di sini, bagaimana caranya mengurangi sampah plastik, bagaimana caranya memberdayakan bank-bank sampah yang kita bicarakan sebelumnya, dan yang paling akhir ini bagaimana Zero Waste. Itu target kita. Dengan Zero Waste ini adalah salah satu program yang harus bisa dikembangkan di Kota Denpasar. Jadi, bagaimana kita bisa memilah sampah dari rumah, lalu kita bisa mengelolanya dengan baik organik, bisa menjadikan kompos dan organik, juga bisa dikumpulkan untuk dibawa ke pengepul atau pemulung, dan kita artinya juga bisa membantu program pemerintah dengan 70 persen pengelolaan sampah dari rumah. 30 persen, hendaknya bisa juga dikelola oleh pemerintah di CPA. Ini yang saya lakukan dalam hal untuk pengolahan sampah pribadi saya setiap harinya. Untuk sampah organik, kita bisa menjadi olah menjadi bentuk kompos. Ini untuk membantu proses percepatan ini. Ini untuk prosesnya biar cepat busuk. Ini sebenarnya bisa dibuat sama dari gula dan produk tape. Jadi, ini bisa dibuat, nanti akan bisa membantu atau empat saja bisa pakai ini. Membantu lebih cepat. Sampah ini pun masih boleh, asal yang penting sampahnya dibuat basah. Sampah yang organik ini pun bisa kita masukkan ke dalam sebuah lubang biopori. Jadi, ini juga akan sangat bermanfaat untuk tanah. Lubang biopori ini setelah diisi sampah, dia akan menjadi subur. Sehingga saat musim hujan, air hujan akan masuk ke tanah. Untuk sampah anorganik, kita perlu memilahnya lagi. Karena ada beberapa bagian yang mungkin masih bisa dimanfaatkan atau di-recycle. Nah, ada beberapa tempat yang saya sudah siapkan. Ini yang sama sekali tidak ada nilainya. Dan ini untuk seperti tisu, sanitary, jadi semua di sini. Jadi, ini yang masih tempat untuk kalau masih bisa dimanfaatkan. Seperti botol plastik atau yang lainnya. Di sini sebenarnya untuk tempat sisa makanan basah. Dan ini pun masih bisa dimanfaatkan bagi mereka-mereka yang membutuhkan untuk hewan. Saya akan mulai dengan yang tidak bermanfaat. Zero Waste bisa kita lakukan mulai dari rumah. Seperti yang saya lakukan. Konsep atau prinsip yang dipegang di Zero Waste ini adalah bagaimana sebetulnya kita bisa hemat sumber daya. Sehingga tidak, bukan berarti kita mengurangi timbulan yang ada di TPA. Tetapi bagaimana kita sudah mulai berpikir bagaimana mengurangi timbulan sampah itu. Jadi, maka kegiatan yang harus dilakukan adalah bagaimana kita reduce, reuse, recycle. Niki adalah sampah sisa Tia yang habis masak, sampah dapur. Yang sisa masak Niki, sekarang Tia akan buang ke komposter. Niki adalah sampah organik lunak. Yang mana Tia biasanya buang dari Niki. Untuk mengurangi bau sampah yang ditimbulkan dari Niki, si bentuk Niki, Tia isi dia dengan M. Ini adalah hasil dari pada komposter pupuk cair yang kita dapatkan. Ini bisa dipergunakan untuk menyiram tanaman buah-buahan. Pupuk ini cepat sekali bisa membuat tanaman berbuah. Pupuk cair Niki, sebelum kita pakai, biasanya kita campur dengan air. Untuk memperbanyak, itu kira-kira campurannya 1,5 Niki diisi 1 liter air. Saya juga punya sampah plastik. Sampah plastik Niki yang juga sudah kumpulkan satu kampil. Khusus ini sampah plastik. Selain sampah plastik, saya juga ada sampah saset-saset ini pengharum. Juga saya kumpulkan menjadi satu kantong plastik. Di sini juga ada sampah-sampah. Ini anak-anak juga yang tidak bisa dijual. Di samping itu, Tia juga punya sampah yang kertas minyak yang habis beli makan nikel. Tia juga jadikan satu kantong plastik. Selain sampah plastik, kami juga memiliki sampah berupa masker yang sekali pakai. Saya juga masukkan ke kantong plastik, tisu, kapas, ke tempat. Saya juga jadikan satu di plastik Niki. Jadi di Bali itu yang perlu dikelola adalah yang residunya, yang tidak bisa, yang harus dikelola. Dan itu pun misalnya kayak 5B, B3-nya, itu kan harus dikelola. Nah itu sama plastik yang tidak bisa didaur ulang. Nah itu diapakan. Nah ini yang perlu dikelola. Nah ketika misalnya sekarang dengan membuat DPA dan dilakukan untuk pembuatan listrik dengan pembakaran, dengan menggunakan insenerator misalnya. Nah terus pertanyaan besarnya, siapa yang bertanggung jawab untuk cleannya, clean dari gas yang dikeluarkan dari asap, dari asap yang dikeluarkan dari pembakaran sampah itu. Nah siapa yang bertanggung jawab terhadap itu? Ini sangat-sangat penting. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, ambil yang paling mudah dan tidak menimbulkan bencana di masa depan. Kegiatan yang dilakukan ibu-ibu di Seri Dewi ini awalnya door to door ke rumah-rumah, terus itu mengedukasi kewarga-warga untuk pemilahan sampah. Habis itu melakukan kegiatan gotong royong, sekaligus melakukan edukasi untuk pemilahan sampah, memisah sampah organik dan unorganik seperti plastik-plastik, yang bisa itu ditimbang dan dibawa ke bank sampah. Selain plastik-plastik, ada juga botol-botol, plastik bekas sampo, bekas kopi, sama botol bekas bisa, sama minyak jelanta juga bisa, nasi kering. Dengan adanya kegiatan serois ini, kita bisa memilah sampah dari rumah tangga masing-masing. Desentralisasi ya, jadi kepada pengelolaan sampah-sampah di wilayah masing-masing, seperti mereka memiliki bank sampah dan segala macam. Nah itu, ini mungkin akan, sebenarnya harus nanti bisa dilanjutkan, ada keberanian masalah parwali Zero-Way. Green development itu, itu merupakan sustainable orientation, baik government maupun company ke depan. Ya, artinya, green dalam hari ini, masalahnya ramah lingkungan, peningkatan, kesadaran ya. Not only oriented about the profit, tapi di sini harus ada, apa ya, planet profit and people di sana, yang harus ada balance. Dan sustainable development, jadi kalau memang punya orientasi ke depan, ya ini masalah, masalah waste ini, terutama masalah plastik dan lain-lainnya, harus diselesaikan dengan baik. Program Zero-Way City sini, kuncinya adalah, bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Itu yang pertama. Kedua juga, bagaimana sebetulnya kebijakan yang ada, itu sangat diperkuat, baik itu SDM, maupun sarana-prasarana, dan juga anggaran oleh pemerintah. Sehingga, memang kelihatannya, program Zero-Way City sini, aset yang harus ditanam di awal memang cukup besar. Tapi ketika ada pembiasaan di masyarakat, lambat laun, anggaran yang kita keluarkan, itu akan sedikit. Zero-Way City! Zero-Way City! Zero-Way City! Zero-Way City! Terima kasih telah menonton!